Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Silahkan di senggol, agar kedepannya bermanfaat buat kita semua Mari kita simak videonya sampai selesai Tradisi sekte agori di India, makan mayat salah satu tradisi ekstrim Praktik kanibalisme dilakukan untuk mendapatkan tingkat spiritualitas dan meraih kekuatan supernatural Kaum agori, juga punya tradisi aneh lainnya Dikutip dari Detik News, mereka melakukan meditasi, makan, tidur dan melakukan hubungan seksual di tengah upacara kremasi Mereka berjalan sambil telanjang, makan daging manusia dan menggunakan tengkorak manusia sebagai mangkuk, dan menghisap ganja Para pemuka sebuah sekte Hindu di India ini hidup terasing dari masyarakat India dan mereka disebut kaum agori Dalam bahasa Sansekerta, agori berarti tak menakutkan Namun cerita tentang ritual mereka justru menimbulkan ketakutan orang, menolak konsep baik dan buruk Prinsip dasar praktik ini adalah melampaui kemurnian untuk mencapai pencerahan spiritualitas dan menunggal, atau melakukan penyatuan dengan para dewa Langkah mereka menuju kemajuan spiritual melibatkan praktek bahaya dan gila Seperti makan daging manusia dan bahkan kotoran mereka sendiri Namun mereka percaya, dengan melakukan hal yang dihindari orang lain, mereka dapat meningkatkan kesadaran mereka sendiri Asal mula tradisi seperti yang dipraktekkan dewasa ini oleh agori, tampaknya belum berumur lama Kata agori sendiri baru muncul sekitar abad ke-18 Namun, mereka mencampurkannya dengan sejumlah praktik suku kapalika Yang berarti, pembawa tengkorak, kelompok yang sudah terdokumentasikan keberadaannya pada abad ke-7 Kelompok kapalika ini memiliki ritual pengorbanan manusia Tetapi sekte ini sudah tak ada lagi Tak seperti sekte-sekte Hindu lain yang dikenal, agori sangat tak terorganisir Sebagian besar tinggal terpisah dan tak percaya terhadap orang luar Mereka bahkan tidak melakukan kontak dengan keluarga mereka sendiri Sebagian besar anggota kelompok agori berasal dari kasta rendah Kemampuan intelektual mereka beragam Sebagian kecil sangat tajam Bahkan ada seorang agori yang pernah menjadi penasihat Raja Nepal Manoj Takar, penulis buku agori, A Biographical Novel Mengatakan mereka adalah kelompok yang banyak disalahpahami Orang agori adalah orang sederhana, yang hidup dengan alam Mereka tak menuntut apapun Mereka melihat semua sebagai manifestasi sesuatu yang agung Mereka tak menolak atau membenci seseorang atau sesuatu Itulah mengapa tak membedakan antara daging dari hewan yang disembeli atau daging manusia Mereka makan apa yang mereka dapat Takar mengatakan hanya ada sedikit yang benar-benar menjalankan ritual dengan sistem agori Mereka mengatakan banyak yang datang ke festival mandi Hanya anggota sekte yang tak pernah menjalani inisiasi Mereka mengatakan sebagian berperilaku sebagai orang agori Untuk mendapat uang dari turis dan peserta yang hadir Sebagian besar orang takut mati Tempat pembakaran jenazah menyimbolkan kematian Itulah titik keberangkatan kaum agori Mereka ingin menantang moral dan nilai-nilai manusia Kata Takar Kata Ron Barrett Seorang pakar antropologi budaya dan medis dari Minnesota Orang agori bekerja dengan mereka yang dianggap paling hina di kalangan bangsa manusia Di dunia ini terdapat lebih dari 1 miliar orang penganut Hindu Namun mereka tidak mengikuti satu aliran saja Tak ada nabi atau buku suci yang jadi acuan tunggal bagi semua pemeluk Hindu Sulit untuk memperkirakan jumlah orang agori Namun para pakar mengatakan jumlahnya sekitar beberapa ribu saja Bahkan bagi sebagian besar orang India yang biasa melihat para pertapa Bertemu dengan orang agori dapat menjadi sesuatu yang menakutkan dan menjijikan Kaum agori melumuri badan mereka dengan abu dari pembakaran jenazah Sebagian agori mengaku bahwa mereka melakukan hubungan seks dengan mayat Namun mereka punya satu hal yang tabu dilakukan Mereka bahkan melakukan ritual seks dengan pelacur Namun mereka melarang hubungan seks sesama jenis Agori hidup di pinggiran masyarakat dan memilih untuk bertempat tinggal dengan kondisi cuaca ekstrim Seperti gurun, gua, pegunungan di Himalaya, di kota-kota suci seperti Faranasi Yang merupakan titik pusat upacara suci Mereka tinggal di kuburan, mereka memilih untuk hidup dekat dengan orang mati Di sisi lain, agori sebenarnya menjalani kehidupan yang cukup sederhana dan lugas Terlepas dari praktik abnormal mereka Jika seorang agori membawa kebencian dalam dirinya Dia akan memakan apa yang dia benci Jika dia merasa kejam Dia akan berlatih meditasi untuk belajar melepaskan kekerasan itu Agoris juga dikenal karena praktik pengobatannya Proses penyembuhan mereka terdiri dari pemurnian Banyak orang datang ke sadus ini untuk mengobati penyakit Pasien-pasien ini percaya bahwa agoris dapat mengobati mereka dengan mentransfer kesehatan ke tubuh mereka Ini dikenal sebagai bentuk penyembuhan transformatif Tradisi dan gaya hidup agori yang aneh inilah yang membuat orang banyak menjadi takut Namun menghormati mereka Terlepas dari diet dan ritual kanibalistik yang melibatkan orang mati Suku agori memiliki motif yang sama dalam praktik mereka Yaitu mencari Tuhan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subrek, dan komen Dan tutul tombol merah di bawah video ini Salam sehat selalu dan wassalam Terima kasih telah menonton!